Buya Yahya menjawab Menulis subhanahu wa ta'ala menjadi SWT Itu dilarang Bagaimana pendapatku ya Baik, menulis subhanahu wa ta'ala dengan SWT Sallallahu alaihi wa sallam dengan S-A-W Itu adalah Bukan sesuatu yang haram jika Yang jelas gini Para ulama seperti Ibn Sola, Ibn Nawa, Ibn Suriti Mengatakan dalam bab khatis itu Dihimbo jangan sampai kita menulis Sallallahu alaihi wa sallam dengan singkatan Sot saja Atau Sot Lama'in Mim Kenapa? Kalau kamu hanya menulis begitu Kehilangan pahalanya bersalawat Makanya jangan ragu di dalam tulisan Mengulang Sallallahu alaihi wa sallam Tapi bukan sebuah larangan Kalau seandainya disingkat bagaimana? Kamu kehilangan keutamaan bersalawat Sebab sot lak, gak ada makna salawatnya Allah wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam S-A-W, gak dapat pahala Kalau Sallallahu alaihi wa sallam dapat pahala Lalu bagaimana? Apakah boleh menulis S-A-W Menulis singkatan seperti itu? Apakah Allah kemudian ada Subhanallah ta'ala sisingkat Atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disingkat Bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah Jika singkatan tersebut Tidak mempunyai makna yang bertentangan Dengan keagungan nama Allah dan nama Nabi Muhammad Maka hukumnya adalah mubah Tidak derajat haram Bahkan paling-paling makro Seperti disarankan oleh Imam Suyuti Jadi kalau singkatannya itu Tidak mempunyai makna jelek Kalau singkatannya makna jelek Tidak benar kan? Sawo Sawo apa? Kalau sawo ya gak ada maknanya Berarti tidak sesuatu yang haram Nabi Muhammad sawo Tapi orang yang mengerti memang maknanya Sallallahu alaihi wa sallam Artinya Jangan gampang orang dimasukkan wilayah haram Haram-haram begitu ya Jadi S-A-W bukan sesuatu yang terlarang Cuman kehilangan keutamaan bersolawat Kecuali singkatannya punya makna jelek Nabi Muhammad dijajar dengan arti jelek Haram dosa kita Kalau tidak ada maknanya Tidak ada maknanya Sawo gak ada maknanya Gak ngerti sawo S-W-T gak ada Cuman kalau anda membaca Jangan S-A-W Anda sudah tahu artinya Ya sallallahu alaihi wa sallam Ini Nabi Muhammad S-A-W Jangan gitu Sallallahu alaihi wa sallam Jadi seperti itu Jadi jika Singkatan tersebut Tidak punya makna jelek Yang bertentangan dengan keagungan Nabi Dan keagungan Allah Maka hukumnya adalah mubah Paling beratnya adalah makruf Tidak sampai derajat haram Tapi yang jelas kita Kehilangan keutamaan Berserawat dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja Tapi kalau punya makna jelek Haram karena kita telah menjejerkan kalimat jelek Bersama Nabi Muhammad S.A.W Dan bersama Allah Bahkan kalau diyakini masuk wilayah syirik Hati-hati Wallahu aklam bis sawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!